Ini kita mau adakan penelitian tentang Ataupun teori tentang mempercepat Usia padi ya? Usia padi yang standarnya itu 3 bulan atau 4 bulan panen Ini bisa hanya 2 bulan panen Nah, ini sedang mengadakan penelitian Apakah memang bisa atau mungkin untuk tanaman padi? Oke, silakan Prof Gimana ini kondisi padinya Prof? Ya Nah, tadi di area sawah yang tadi itu masih sulit Nah, kalau yang lokasi ini Memang bisa disampaikan secara logis Ya, lihat dulu ini Pertama, apa yang kalian pikirkan Di antara usia padi Ya, tanaman padi Di antara banyak nih Hanya ada beberapa Ruas yang sudah tumbuh padinya Lihat Ya, nah ini ya Ya, itu Sekarang yang lain masih belum pada Kan belum Sementara yang lain belum Sementara yang lain itu Belum ada keluar Ya, oke Ya, ibarat kita Ya, ibarat kita yang namanya usia manusia kan ada Sila apa ya Ya, ibarat kita yang masih muda penebaran benih-benih padi usianya sama semua pasti sama ini tapi kenapa kok ada yang tumbuh ada yang belum padahal sama ini ada yang sudah keluar male ada yang belum gitu ya ini kan apakah sebuah indikator bisa mengindikasikan bahwa yang sudah keluar padi-padinya itu dia yang akan menjadi bibit-bibit yang terbaik atau untuk bibit-bibit yang cepat tumbuhnya ini kita kelihatan itu yang sudah guna sempat banyak oke kita lihat ya itu yang bagus diantaranya ada yang bagus ada yang gak kita nanti ambil yang bagus-bagusnya nah ini yang sudah keluar male ya bila perlu itu kita ambil kita kasih tanda kita dikasih ya tali atau apa itu dijaga sampai panen nanti kita mau untuk mengambil bibit itu dari yang ini seperti itu terus setelah ini kita setelah padi itu tumbuh kemudian kering besar bisa keluar beras padi itu kita jaga untuk nanti ditanam lagi ditanam lagi nanti ketika disebarkan diantara benih-benih pilihan yang cepat tumbuh pasti ada yang lebih tumbuh lagi oh begitu itu pastilah kayaknya seperti itu ini kan rata ini gak mungkin padinya itu beda-beda pasti rata tapi kenapa ada yang itu beda yang gak oke 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 berarti diantara tanaman itu diantara jenis fadi yang terhambat ini ada yang sudah keluar male nya itulah yang kita ambil gitu ya kemudian kita dijadikan sebagai bibit lagi gitu ya kemudian kita sebar lagi nanti diantara itu ada yang lebih cepat lagi gitu ya nanti kan gak mungkin satu sawah itu banyak pasti ada beberapa saja yang lebih unggul tuh di satu kotak kan gak mungkin semuanya tumbuh kan diantara pilihan yang cepat tumbuh tadi ketika kita dijadikan bibit nanti pasti ada yang lebih tinggi lagi yang lebih cepat lagi usianya oke seperti itu bisa jadi 40 hari sepuluh-sepuluh kalau bisa satu bulan panen berarti ini membutuhkan waktu yang cukup lama ya ini untuk ngadakan penelitian seperti ini ya jelas sekali lama sekali tinggal bagaimana bisa kita memprosesnya ini sebuah ide yang saya itu punya kepikiran selama ini banyak profesor-profesor atau penemuan penyelitian padi nih dari usia atau dari obat-obatan kimia saja tidak ada yang alami sedangkan penemuan tadi usia-usia padi atau penemuan lele yang sebesar manusia itu dari seperti itu diantara lele yang keluar itu pasti ada yang lebih cepat tumbuhnya bibit-bibit yang cepat tumbuh itu yang sempat besar lele itu disortir dipisahkan kemudian dia dijadikan bibit dijadikan bibit lagi dan diantara bibit itu keluar anak pasti dia ada yang lebih cepat lagi seperti itu oke mungkin itu logis kan logis ya jadi kalau seandainya ada tim yang mau bekerja sama mengumpulkan itu diantara berapa itu banyak cuma beberapa kan satuan mampu tidak mengumpulkan dari banyak ya dari beberapa yang sudah tumbuhin dikumpulkan dari saat nanti dijadikan sebuah bibit lagi itu kan beberapa kan tapi ingat jangan yang penyakitan kita ambil pilih lari juga meskipun cepat tumbuh yang bagus begitu itu aja prof penyampaiannya tentang ini ide ini ya urusan menarik seperti itu aja untuk kedepannya mungkin bagaimana caranya yang ini kan dari sejum usia nanti kan untuk bawah bibit itu menghasilkan banyak lagi nanti lagi prosesnya adalah kita melihatnya dari bukan dari usianya nanti kita melihat diantara bibit cepat tumbuh itu yang banyak pagarnya apa istilah pagarnya dapurnya dapur itu apa istilah iya memang dapuran jadi anakan yang jumlah anakannya banyak yang anakannya banyak diantara tanaman tanaman padid nanti pasti ada dapurnya yang lebih lebih banyak lagi kita ambil lagi yang tidak yang tidak ambil jadi nanti berarti ini ada dua ide ya pertama menyortir menyortir benih yang usianya lebih cepat kedua menyortir benih yang jumlah anakannya yang banyak sehingga nanti kesimpulannya menghasilkan benih padi unggul yang usianya lebih cepat kemudian jumlah malenya jumlah anakannya lebih banyak sehingga produksinya meningkat meningkat